Tengkeleng itu makanan Solo Iya betul Iya enak banget itu Cuma aku udah tua Udah tua gak bisa Ini ada satu ayam Ini Tengkeleng tuh Ini Sopiga Ada satu ayam Ada rawon Ada dinsam Lu mau apa? Ih dinsam boleh deh bu Dinsamnya itunya apa? Ada cuci Apa namanya? Cidang Ayam Berapa itu satu itunya? 5 ribuan 5 ribuan Saya dikasih 4 ya bu Bola Campur aja ya bu? Iya Dibukesih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seger banget pasti ya saya cobain, ini ya saya aduk dulu kayak asam manis gitu deh manganya ya saya cobain manganya campur ada asum ada masus tambahin air tambahin air jadi biar gak tau enaknya menurut saya enak banget disini harga es mangga tuh cuma berapa nih? 15 ribu kayak enak loh kalau anda ke wilayah kelapa gading ya dan mampir ke sini ini sedeket BCA nih sudah seberang BCA kelapa gading bisa terkenal banget coba ini es mangga mantep saya abisin ya saya tuh disini tadi pesen dinsam dinsamnya empat rasa nih saya rasain yang pertama adalah udang enak Tadi saya rasanya balesan udang, jadi sebenernya jualnya di depannya nih, dari restoran ini Tapi kita boleh makan disini, baik orangnya, enak Lagi libur panjang itu, saya kebetulan nengok atau besuk temen yang sakit, sakit jantung ya, sama-sama staff di kantor, kemudian di Sumter Nah pulang dari Sumter itu, saya dengan besti saya, besti-besti, hari kebetulan ada dua orang Kita mampir ke Mall Kelapa Gading, kebetulan disitu ada Galfoy namanya dan tempatnya lah biasa ya, dan tempatnya bagus banget Kita sempat foto-foto, habis itu kita makan, makannya ternyata di Sate Senayan pilihan kita Karena setelah ini nggak cocok, itu nggak cocok, makanan Indonesia, akhirnya kita makan di Sate Senayan Di Sate Senayan itu kita pesan sate, kemudian ikan gurami bakar, lalu sayurnya itu kangkung, teri, oseng, toge, teri, lalu minuman sih teh lah, standar ya Kita makan, sampai tuntas sih ya, kayak enak-enak banget di Sate Senayan di Mall Kelapa Gading, rantai 1 ya, MKG 1 Dari situ waktu datang sore, tapi pas pulang, sudah gelap ya, udah maghrib kalau nggak salah sehingga lampu-lampu udah mulai nyala Jadi waktu itu kita sempat foto-foto, ya jadi foto siang dan foto malamnya ada semua, Galfoy itu bagus banget Sayangnya belum lengkap ya makanannya, andai kan sudah lengkap mungkin ini menjadi pilihan karena dia dekat stasiun ALRT Boulevard Utara Jadi menarik sebenarnya kalau mau ke sana gitu ya, jadi orang, tadi waktu saya naik ALRT juga banyak banget ternyata yang turun di Boulevard Utara Karena itu di Mall sih ya, kadang orang males parkir juga, enak kan naik kereta, kalau memang enak LRT kalau memang dekat gitu Jadi itu saya dengan besti-besti saya, kulineran Oke ya, ini saya udah habis tuh, dinsamnya habis, terus menduannya dari 6 sisa 2 Karena kekenyangan bukan karena nggak enak, ya ini udah bersih, apalagi es ininya Sudah tandas, oke ya Oke, secara umum disini tempatnya enak, terus murah juga, murah dan enak ya Dan ini masakan Jawa ya, rata-rata Jadi bagi penggemar kodok, makanan-makanan Jawa, sebenarnya bisa kesini Ini dekat kok, ini BCA, ada stasiun ALRT di Boulevard Selatan Kira-kira 10 meter kali dari situ ya, sudah sampai Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat ya Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe Bagaimana subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate Dengan video pelidikan anak dan kulineran Terima kasih, Assalamualaikum Terima kasih, Assalamualaikum